Beralih ke berita lainnya pemirsa Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin meminta dukungan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendorong masyarakat mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi khususnya di UT Banjarmasin. Hal tersebut disampaikan saat jajaran Universitas Terbuka Banjarmasin mengunjungi Tabalong pada Senin tadi. Jajaran Universitas Terbuka Kalimantan Selatan bersama sejumlah stafnya berkunjung ke Tabalong pada 23 Agustus 2021. Kunjungan diterima Bupati Tabalong Anah Syafiani di ruang kerjanya. Dalam kunjungan ini, Direktur UT Banjarmasin Mohamad Priyono menyampaikan niatnya untuk meminta bantuan Pemkap Tabalong meningkatkan partisipasi masyarakat mengenyam pendidikan perguruan tinggi salah satunya melalui universitas terbuka. Terlebih saat pandemi seperti saat ini. Pihak UT menerapkan pelayanan online mulai dari administrasi hingga perkuliahan. Pertama-tama karena kita adalah perguruan tinggi, tentu kita konteksnya berbicara tentang perguruan tinggi di Tabalong. Tujuan pertama ke sini adalah karena saya melihat data statistik angka partisipasi perguruan tinggi di Kalimantan Selatan itu masih sekitar 27 persen. Saya melakukan pendekatanlah ke Bapak Bupati agar kita bisa bekerjasama untuk mendorong masyarakat di Kabupaten Tabalong ini khususnya lulusan SMA untuk bersemangat mengikuti pendidikan tinggi khususnya di universitas terbuka. Bupati Tabalong menerima positif kedatangan pihak UT Banjarmasin. Ia pun menjelaskan bahwa masyarakat Tabalong sebagian besar telah melek teknologi sehingga UT dinilai memiliki kesempatan besar untuk masuk ke tengah masyarakat Tabalong sebagai alternatif perguruan tinggi. Almunawarah TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton video ini.